Halo Kuala Lumpur Yaitu dari lagu Halo Halo Bandung menjadi lagu Halo Halo Kuala Lumpur Halo Kuala Lumpur Halo Kuala Lumpur Kota Kenang-Kenangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di suara anda Jadi deretan warisan budaya pernah diklaim Malaysia dari reyok hingga rendang Banyak sekali Malaysia mengklaim budaya-budaya dari Indonesia Dan kini pencurian hak cipta lagu Jadi lagu Halo Halo Bandung diambil oleh Malaysia menjadi Halo Halo Kuala Lumpur Yang kita tahu bahwa lagu Halo Halo Bandung itu Ini viral di media sosial menjadi Halo Halo Kuala Lumpur Baik coba kita lihat langsung seperti apa videonya Halo Kuala Lumpur Ibu kota kerianan yang kita tahu kan Lirik lagu tersebut atau nada lagu tersebut yang kita tahu yaitu Halo Halo Bandung Tapi kali ini Kuala Lumpur atau Malaysia Atau yang membuat lagu kanak-kanak lagu anak-anak di Malaysia ini Yaitu membuat nada seperti Halo Halo Bandung Tapi dipelesetin menjadi Halo Halo Kuala Lumpur Jadi banyak sekali memang yang sudah dilakukan oleh negara tetangga Negara jiran yaitu Kuala Lumpur maupun Malaysia Kita tahu banyak sekali ya mulai dari reyok Pernah didaftarkan ke UNESCO bahwa itu budaya dari Kuala Lumpur Padahal itu sudah jelas sekali reyok itu dari Ponorogo Jelas budaya dari Indonesia Dan kali ini yaitu lagu anak-anak menjadi Halo Halo Bandung Yaitu Halo Halo Bandung menjadi Halo Halo Kuala Lumpur Halo Kuala Lumpur Indonesia seharusnya melalui Menteri Kebudayaan harus mengantisipasi Supaya tidak ada lagi ya dari Malaysia Yaitu dengan seenaknya mengklaim atau membuat yang seharusnya memang lagu tersebut adalah ciptaan dari Indonesia Tapi sekarang kita lihat lagu kanak-kanak atau lagu anak-anak yang ada di Malaysia Yaitu dari lagu Halo Halo Bandung menjadi lagu Halo Halo Kuala Lumpur Jadi memang ini sangat mirip sekali Sudah jelas mereka hanya mengganti lirik saja Yang tadinya lagu Halo Halo Bandung diganti lirik menjadi Halo Halo Kuala Lumpur Dan ini mengundang berbagai reaksi dari netizen di Indonesia Yaitu mereka mengatakan Parah sih ini pencurian hak cipta lagu Lagu-lagu Halo Bandung diambil jadi Halo Halo Kuala Lumpur Jadi di deskripsi video tersebut Mereka menulis lagu tradisional Melayu kanak-kanak Lagu patriotik Malaysia Nah disini yang seharusnya mereka tidak boleh membuat Yaitu kalimat lagu patriotik Malaysia Ini sudah jelas mereka ini mengklaim bahwa lagu tersebut adalah lagu patriotik Malaysia Ini sudah jelas ini adalah klaim dari Malaysia bahwa yang nada lagu Halo Halo Bandung Yang liriknya lagu Halo Halo Bandung diganti menjadi Halo Halo Kuala Lumpur Dan disini juga ada liriknya Halo Halo Kuala Lumpur Ibu kota keriangan Halo Kuala Lumpur kota kenang-kenangan Jadi sangat sama sekali Seharusnya pemerintah Indonesia dalam hal ini Menteri Kebudayaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Harus tegas kepada negara tetangga Tentang budaya-budaya maupun kesenian-kesenian yang mereka secara sengaja Yaitu mengklaim ya bahwa mereka mempunyai lagu patriotik Malaysia Maupun budaya-budaya dari Indonesia menjadi klaim sepihak dari Malaysia Jadi deretan warisan budaya yang pernah diklaim Malaysia Mulai dari Reyok Jadi Malaysia pernah mendaftar bahwa Reyok sebagai warisan budaya UNESCO atas nama Malaysia Jadi kabar klaim atas nama Reyok Penorogo sudah ada sejak 2007 Padahal dari nama sudah jelas bahwa Reyok adalah milik Indonesia Dan juga ada lagu Rasa Sayangi Jadi Rasa Sayangi diciptakan oleh Paulus Pea dari Maluku yang tercatat pada tahun 1958 Di Lokananta Solo lagu tersebut pernah diklaim Malaysia juga dalam bentuk iklan perwisata negeri tersebut Dan juga Batik Jadi Malaysia lagi-lagi mengklaim Batik telah menjadi bagian dari kebudayaan sejak lama Dan Malaysia kemudian dengan segera mendaftar Batik ke UNESCO pada 2 Oktober 2008 Setahun setelah pada 2 Oktober 2008 UNESCO mengaku secara resmi Batik adalah satu warisan budaya dari Indonesia Ada juga Rendang Rendang adalah makanan khas Padang Sumatera Barat Jadi Rendang menjadi salah satu kekayaan kuliner Nusantara yang diklaim Malaysia Lagi-lagi Malaysia mengklaim bahwa Rendang adalah kekayaan kuliner dari Malaysia Keris Nah senjata tradisional Jawa yang telah digunakan sejak zaman Majapahit menjadi ciri khas keris Jadi Malaysia sempat mengklaim bahwa keris adalah warisan nenek moyang mereka Ini kan aneh sampai pada tanggal 25 November 2005 UNESCO menetapkan keris sebagai lambang budaya warisan Indonesia Jadi mereka pernah juga mengklaim bahwa keris ini warisan daripada Malaysia Jadi songket juga Malaysia pernah mengklaim bahwa menjadi warisan budaya Malaysia Lantaran adanya kedekatan lokasi geografis dua negara Malaysia dan Indonesia Angklung Angklung Nah ini Angklung sebagai alat musik kasunda Salah suku di Jawa Barat Namun Malaysia juga mengklaim alat musik dari bambu ini milik mereka Nah ini yang terakhir terjadi kepada Jadi Malaysia membuat lagu Halo-Halo Bandung yang dinyanyikan oleh anak-anak Yang menjadi dipelesetkan menjadi Halo-Halo Kuala Lumpur Dan mereka mengatakan bahwa lagu itu adalah lagu patriotik Kuala Lumpur Lagu patriotik Kuala Lumpur Jadi jangan sampai semua warisan budaya Indonesia Diklaim sama Malaysia Sehingga kita jangan diam ya Jangan diam Pemerintah Indonesia jangan diam Dalam hal ini Menterian Pendidikan dan Kebudayaan harus bersuara Jadi jangan sampai budaya-budaya Indonesia Yang menjadi sirikas budaya Indonesia Menjadi klaim dari pihak negeri Malaysia Baik Silahkan Anda beri pendapat dan komentar Anda Kita akan ketemu di video-video selanjutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Halo-Halo Kuala Lumpur Sub indo by broth3rmax